Intro Memang para ulama alitarih berbeda pendapat tentang kapan terjadinya berisiwa Yusra dan Mi'raj bagi Nabi SAW tadi disebutkan perbedaan pendapatnya tapi saya akan lebih fokus kalau yang pertama kenabian pertama kenabian itu istilahnya banyak para ulama yang agak menolak ya menyangkal menolak mengapa kaitannya Isra dan Mi'raj itu kalau menurut hadis yang diratkan oleh Imam Bukhori dan Muslim itu turun perintah sholat lima waktu sedangkan pada masa-masa kenabian bagi Nabi SAW itu sholat yang diwajibkan cuma dua rokaat gak sampai lima waktu hanya dua rokaat itu pun sholat malam sholat malam tapi hukum untuk sholat malam sholat tahajud ini kemudian tetap menjadi wajib untuk bagi Nabi SAW di dalam surah Al-Muzamil itu disebutkan terus bagi umatnya sholat malam itu menjadi sunnah jadi turun kalau dulu itu wajib para sahabat juga dua waktu aja dua rokaat itu makanya kalau di awal sementara turunnya apa namanya perintah sholat lima waktu itu pada peristiwa Isra dan Mi'raj mestinya kalau itu tahun pertama para sahabat dan bagi Nabi SAW sudah sholat lima waktu tapi faktanya kan belum terus kemudian juga kalau itu tahun ke-10 kenabian ada perselisian di kalangan para alim ulama jadi 10 kenabian jadi gini intinya ketika bagi Nabi SAW itu ditinggal ini yang masyur Ali Siroh ditinggal wafat oleh Paman Beliung dan juga istri Beliung Khadijah Al-Kubro itu bagi Nabi SAW mengalami apa yang disebut dengan tahun kesedihan itu tahun kesedihan itu tahun ke-10 tahun ke-10 kenabian tahun 10 kenabian nah terus di dalam satu riwayat diceritakan bahwa setelah perintah apa namanya sholat lima waktu itu jadi perintah sholat lima waktu itu jadi Israq Mirat itu setelah setelah apa namanya Khadijah dan Paman Beliung itu meninggal dunia berarti begini berarti mestinya peristiwa Israq dan Mirat itu setelah peristiwa Khadijah meninggal dunia dan juga Paman Beliung SAW itu meninggal dunia baru karena apa itu istilahnya tapi setelah itu ternyata belum belum juga itu sholat lima waktu berarti bukan di tahun 10 kenabian itu pendapat Sheikh Mubarak Furi tapi itu yang dipegang oleh para ulama alitari tanggal 27 rojab tahun 10 kenabian tapi kapan itu kapan bahwa Allah misalnya terus gimana kita yang menyaksikan ada perselisihan riwayat seperti itu karena ini adalah apa namanya masalah istilahnya masalah dalilnya itu dalil yang doni memang kita tidak bisa menetapkan mana yang yakin mana yang meyakinkan yang kita ikuti kita boleh mengikuti salah satu pandangan dari ulama alitarih yang muqtabaroh kalau saran saya memang diikuti yang 27 rojab itu memang jumhur para ulama alitarih tapi kalau Sheikh Mubarak Furi yang pengarang kitab itu salah satu siroh itu pemenang jadi itu karangan beliau itu kalau tidak salah juara pertama untuk lomba nulis siroh kitab-kitab siroh itu beliau menolak pandangan itu tapi tetap beliau sebutkan bahwa jumhur para ulama itu menetapkan 27 rojab tahun 10 kenabian nah tentang tentang ini seperti apa yang memang kita tidak bisa memastikan yang pasti adalah peristiwa isroh dan mi'raj baginda nabi SAW itu disebutkan di dalam Al-Quran dan kita wajib yakin dan percaya bahwa peristiwa itu ada terus kapan kapan wa'ullahu alam bisa wab wa'ullahu alam bisa wab mengapa karena riwayat riwayat yang sampai kepada kita itu banyak masih mengandung persilisihan kita ambil yang mana lebih baik kita ambil yang mayoritas para ulama sawadul a'dom mengapa 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 seperti itu karena kalau di tengah banyaknya persilisihan seperti ini ya kita merujuk ada pendapat ulama yang jumlahnya banyak karena alusunna wal jamaah itu sawadul a'dom yang banyak jumlahnya memang belum ada Pak Ustaz itu penelitian sampai rinci kapan gitu sampai detailing itu enggak tahu memang yang lazim yang yang apa lumrah itu memang 27 rojab tahun 10 penabiah jadi itu titis jadi apa latar belakangnya Israq Mirot itu para ulama juga menjelaskan Nabi SAW ketika mengemban dakwah di kota Mekah itu beliau mendapatkan tekanan yang sangat berat di puncak tekanan beliau itu adalah meninggalnya pelindung-pelindung dakwah beliau Khadijah Al-Kubroh dan paman beliau SAW makanya bagina Nabi SAW itu istilahnya dihibur dikuatkan hatinya oleh Allah ya itu istilahnya Nabi itu istilahnya gini bukan beliau itu iman yang enggak kuat bukan beliau itu ringkeh terhadap apa janji iman terhadap janji Allah enggak tapi Allah SWT itu dalam menurut para ulama itu menghibur beliau SAW dengan bagina diperjalankan dengan perjalanan yang mazalallah super istimewa coba sekalian itu perjalanan enggak istimewa gimana sampai sidratul muntah enggak ada Nabi yang sampai sidratul muntah enggak ada di era hidupnya itu Nabi kita Nabi Muhammad makanya kita ini bangga kalau punya Nabi Muhammad karena pernah ke sidratul muntah Anda malah bangganya sama orang-orang Barat ke sidratul muntah aja kagak ya kan ngaku aja dah seneng kalau kalau apa namanya temen-temennya bukan orang Islam seneng jangan kita ini punya Nabi yang luar biasa sampai ke sidratul muntah sampai ketemu Nabi Musa alaihissalam sampai ditunjukkan ada surga dan neraka itu Nabi Muhammad Nabi kita kalau kita enggak mencintai masya Allah jadi itu menurut ulama al-siroh adalah sebagai bentuk hiburan kasih sayang Allah pada Nabi Muhammad kan orang sewedih kayak gitu ialah sekali-kali rehat lah kalau kita bilang kalau ada perusahaan gampang kiranya ini karyawan rajin banget ini wajin banget sudah enggak pernah berkeluh kesah dedikasi terhadap pekerjaannya tinggi yaudah lo sekarang gue umrohin kayak gitulah setengahnya enggak ketulungan itu kemudian apa dibalik itu dibalik yang pertama yang disampaikan ulama al-siroh itu sebetulnya yang pertama Prisya Israq Mirat itu beralihnya ke pemimpinan ke pemimpinan yang dahulu dipegang oleh orang-orang Bani Israel itu diambil alih oleh bagina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makanya bagina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemimpin seluruh umat manusia dulu yang yang apa diturunkan oleh Allah S.W.T Nabi-Nabi itu khusus untuk Bani Israel Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel makanya ajarannya Nabi Isa itu tidak berlaku untuk orang timur Asia Timur enggak termasuk Nabi-Nabi yang lain makanya kendali itu diambil alih dengan Israq Mi'rod Isbayin Ulama dimana letaknya itu waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami para Nabi ketika di Masjidil Aqsa itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang imamin maka diambil alih ambil alih ke pemimpinan dan Israq Mi'rod itu sebenarnya rangkaian dari dakwah Islamnya yang panjang rangkaian dakwah Islamnya yang panjang makanya Israq Mi'rod itu enggak boleh mestinya hanya kita pahami secara tadi saya sampaikan hanya dari sisi kesejarahan saja tapi harus selalu dikaitkan dengan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah berdakwah di kota Mekah sangat berat tantangannya berat makanya kalau orang dakwah di satu kampung pengennya adem ayem aja itu enggak sunnah malah ya memang harus berani melawan yang enggak benar enggak boleh kita diam aja kalau orang itu enggak tahu jangan yang ngerti jangan ngikuti yang enggak tahu salah orang yang enggak tahu mestinya ngikuti yang yang tahu masalahnya sekarang orang yang enggak tahu ngomongnya terlalu banyak menguasai sosmed nah itu ya akhirnya nah rahasia tertingginya itu yang setahu saya jadi itu ada ambil alih kendali kepemimpinan umat seluruh manusia itu di tangannya bagina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang berikutnya bahwa hikmah tersembunyinya adalah bahwa peristiwa Isra' dan Mi'ras bagina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuktikan bahwa bagina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul telah dimuliakan oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau mulia beliau itu benar-benar memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga di kalangan para Nabi-Nabi terdahulu maka enggak layak bagi kita untuk tidak samikna wa atokna terhadap semua apa yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu itu hakikat tersembunyinya jadi kalau kita sudah sering memperingati Isra' dan Mi'ras ta'at sama Allah kalau nanti besok ini puasa bulan Ramadan ini habis rojab kemudian syakban kemudian Ramadan ya sudah kita jalankan Ramadan itu dengan dengan sepenuh sepenuh keimanan dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah sekarang ini sunnah Nabi syariatnya Nabi di pinggir maka kalau kita sekarang memperingati Isra' dan Mi'ras semakin taat pada bagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin barangkali itu selamat menikmati Sub indo by broth3rmax